Meski pihak distributor telah mengklaim jika minyak goreng di Kabupaten Madiun terdistribusi dengan harga sesuai intrusri Menteri Perdagangan, namun nyatanya di pasaran harga minyak goreng kemasan sangat mahal, kisaran di harga Rp18.000 hingga Rp20.000 per liternya. Rencananya Dinas Perdagangan Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun pekan depan akan mengalokasikan minyak goreng terhadap para pelaku usaha. Setiap pelaku usaha di jatah 18 liter, namun pihak dinas pun memberikan syarat bagi pelaku usaha mikro jika ingin mendapatkan minyak murah 18 liter dengan menunjukkan surat izin usaha atau NIB dan surat keterangan usaha dari pihak pemerintah desa setempat. Kualitas usaha mikro ya, tapi yang kedua juga masyarakat umum ya, tentunya masyarakat kedokan, di wilayah perbisaan, adanya kita distribusi merata di semua wilayah. Jadi pengganti daripada hal itu adalah surat keterangan usaha dari pihak sangit, akan kita komunikasikan dengan provinsi. Itu perkapan Pak nanti mulai actionnya Pak? Untuk UMKM itu sudah kami lakukan sosialisasi dan kami datang rencana mulai selasa depan, itu sudah bisa dropping ya, jadi 18 liter per UMKM tentunya harga HIT Rp13,5. Kalau untuk masyarakat umum, kapan Pak dimulai? Masyarakat umum besok mulai, besok itu kita menerima 24 liter, nanti wilayahnya masih menunjukkan lagi. Rencananya operasi pasar murah bagi pelaku usaha mikro akan dimulai pada hari selasa pekan depan, menyasar ke berbagai kecamatan di Kabupaten Madiun, setiap 1 liter minyak goreng kemasan akan dihargai Rp14.000. Tova Pradana, JTV, Madiun.